Alright, welcome back to Indonesia Morning Show. Saatnya kita memanjakan lidah dan perut. Pagi ini sudah bersama dengan Chef Patrick. Halo, Ben. Oke, kalah berarti ya. Berarti kalau aku kalah aku bantu-bantu. Hari ini kita masak apa, Chef Patrick? Nah, hari ini kita akan masak 4 cheese potato roll. 4 cheese potato roll. 4 cheese roll kentang. Langsung, karena kita waktu kita hari ini sedikit, tapi kita harus bikin nih semuanya. Bahan-bahannya semuanya sudah disiapkan, sambil dikerjakan, sambil dijelasin mungkin Chef Patrick. Di sini saya sudah ada potato yang slice tipis. Ben boleh bantu saya. Boleh. Dan di sini saya juga sudah parut. Ada 2 macam cheese. Seperti yang tadi Ben bilang, kita ada 4 macam cheese. Yes. 2 di sini, parmesan dan cheddar. Ben tolong bantuin. Boleh. Masa akan siapkan bahan isiannya. Hari ini kita akan isi potato kita dengan tuna. Nah, di sini saya sudah ada bahan-bahan. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, dan cabai merah. Nah, akan saya haluskan nanti seperti ini. Oke. Masuk saya tumis aja ya. Langsung ditumis aja. Oh, itu dihaluskan. Lalu, abis itu langsung ditumis. Ini tinggal taruh di atasnya aja ya, Beatrix ya? Iya. Boleh bertumpuk atau terpisah-pisah? Oh, dia bertumpuk. Oh, I see. Oh, oke, oke. Oh, setengah gitu langsung. Nah, saya tumis bumbu halus. Saya masukkan 2 batang serai. Lalu, yang ada daun jeruk. Masukkan daun jeruknya. Ini semua sampai ketutup gitu ya? Iya, betul. Soalnya nanti kita akan roll band. Oke. Jadi ini kentang yang sudah diiris tipis-tipis. Oke, guys. Saya lihat nih, seperti ini. Masukkan gabung. Tipis ini. Oke. Nah, setelah bumbu halus kita udah wangi, kita masukkan tuna. Nah, Ben, tunanya ini biasanya bisa juga kalau kita beli tuna yang fresh. Iya. Bisa kita goreng terlebih dahulu, kemudian disuwir. Nah, kali ini saya bikin sedikit beda. Saya cincang tunanya. Iya. Karena kan kadang anak-anak tuh males ya makan ikan ya. Iya. Nah, kalau dengan kita cincang seperti ini, teksturnya nanti rasanya akan seperti daging. Oh, oke. Seperti daging ayam. Iya sih, kalau anak-anak benar banget tuh. Kenapa ya dia? Karena mungkin sudah terbiasa makannya dagingnya yang teksturnya keras gitu kan. Betul. Kalau ikan kan teksturnya agak lebih lembut. Iya. Dan juga agak berserat kan. Betul. Nah, makanya saya cincang seperti ini, nanti teksturnya akan seperti daging ayam. Oke. Oke. Nah, kita ini. Nah, sembari nunggu ini, saya akan siapkan isian lainnya. Jadi, kita akan ada dua isian. Yang pertama tuna, kemudian yang kedua adalah spinach. Spinatnya sudah saya sate dengan garlic. Oh, oke. Nah, di sini saya akan campurkan dengan ricotta cheese. Cheese kita yang ketiga adalah ricotta. Ini pertama kalinya loh. Aku lihat ada ricotta cheese diaduk dengan spinach yang sudah dicampur dengan garlic. Iya. Wah. Ini memang taste-nya berarti ada sedikit rasa Indonesia-nya. Agak fusion gitu ya, bener ya? Iya, betul. European terus ada gitu, ada Asian-nya juga. Betul. Kita pakai rempah-rempahnya Indonesia banget, Ben, hari ini. Betul. Dan ini buat teman-teman semuanya harus dicatat dan juga harus difoto karena bahannya mungkin cukup banyak. Langsung aja ini four cheese potato roll. Silahkan langsung dicatat ini bahan-bahannya. Ada empat keju, bayangkan. Dan yang di dalamnya ada kentang yang nanti akhirnya dibulung. Ini tertutup seperti ini ya ya? Iya. Cukup ya? Cukup, cukup. Oke. Yang sedang ditumis sudah mulai dikerjakan. Terus spinach sama ricotta cheese juga sudah dimasukkan. Nah, tadi sebelumnya, pada saat sebelum mulai, mungkin nanti bisa sambil dilihat, Beatrix. Oke. Ini masuk sini ya, nanti biar ini aku kasih lihat. Nah, teman-teman, tadi kentang yang menutupi ada dua keju yang sudah kita taruh di nampan tadi. Sekarang saya masukkan ke dalam oven. Ini saya masukkan ke dalam oven. Panasnya berapa, Beatrix? 150 derajat. 150 derajat. Nah, kita pakai pekecil karena kita berharap nanti cheese-nya akan melted. Jadi, akan bantu untuk waktu di roll, dia tidak akan terpecah, Ben. Iya. Nah, sini di kotaknya bisa dicampurin, Ben. Oke. Ini kita sudah punya matang. Nah, ini yang sudah matang nih. Jadi, tadi sebelumnya sudah dipanggang di dalam oven. Iya. Hasilnya seperti ini. Kita tinggal cek di atasnya, Ben. Iya. Di atasnya. Di atasnya ya. Iya, silap, Ben. Oke. Nah, terakhir kita bumbuin. Tuna kita dengan gula. Ini sampai tertutup juga semuanya, ya? Tidak ada bumbuk. Iya, sampai tertutup semuanya. Garam. Dan terasaan yurup nipis. Nah, terakhir saya masukkan daun kemangi. Nah, jadi rasa Indonesia banget nih, Ben. Banget. Sudah pernah merasakan mabuk keju? Nah, mungkin ini saatnya. Seperti apa rasanya? Penasaran ya? Ini kayaknya saya harus lebih bisa membuat ini jadi cukup. Karena ternyata... Tipis-tipis aja, Ben. Tipis-tipis aja ya? Iya. Oke, oke. Aw, panat. Oke, 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 oke. Sorry. Jadi tadi yang belum tertutup bisa dilihat, teman-teman, nih. Oke, jadi si kentangnya ini udah kering, terus di atasnya ada parutan kejunya. Iya. Jadi sebenarnya tadi ada satu part lagi, jadi setelah ditutup dengan kentang, di atasnya ditaburin keju lagi ya, maksudnya ya? Iya, betul. Itu tergantung selera, Ben. Kalau pengen lebih banyak sisnya, boleh ditaburin lagi di atas. Kalau nggak juga nggak masalah, yang penting di bawahnya sudah ada. Iya. Nah, ini isiannya. Sudah penuh. Oke. Boleh saya bantuin, Ben? Boleh, silahkan. Oke. Nah, jadi menurut kita hal ini lengkap banget, Ben. Sudah ada karbonya. Kemudian ada protein dari punak. Betul. Ada sayurannya. Sayurannya juga ada. Ini saurnya juga berarti, setelah itu ada jagung, tadi ada spinach-nya juga. Ini kalau boleh dibilang, ada lima layer berarti ya. Satu keju di bawahnya kentang, karena nanti akan digulung. Terus ricotta cheese dengan spinach, baru tadi si tumisan daging, daging tuna dan jagung tadi. Kalau pemirsa di rumah ada waktu, kan bisa lebih rapi ya, Ben? Biasa. Shabat Rick sih orangnya sangat rapi, jadi kalau lihat agak berantangan, dia gemes sepertinya ya. Nah, ini saat yang paling penting juga nih. Ini adalah proses untuk rolling. Nah, pastikan kita harus lapisin dengan baking paper, Ben. Nah, biar gulungnya langsung. Oh, iya, iya, iya. There you go. Tarik. Karena kita tidak punya, biasa kan kalau lebih gampang bisa pakai telur. Jadi lebih gampang di roll. Untuk gampang di roll. Saya nggak pakai. Jadi saya cuma pakai cheese, saya cuma mengandalkan kekuatan cheese untuk menahan gulungan potato. Nah, akan seperti ini, kita back dulu. Jadi antara kentang dan kentang itu menempel karena tadi ada cheese di bawahnya. Iya, betul. Kita panggang ya, Ben? Iya. Mana mau dikeluarin? Boleh. Hati-hati, hati-hati. Oke. Nah, kita selesaikan aja yang sudah ada ya. Iya. Iya. Bawahkan dari sini. Yes. Kertasnya nggak apa-apa masuk ke dalamnya. Nggak apa-apa, karena memang untuk di-bake. Yes. Jadi setelah masuk lagi, 150 derajat, mungkin sekitar berapa lama di dalam? 15 sampai 20 menit. 15 sampai dengan 20 menit. Teman-teman, tadi cara buatnya mungkin Anda sudah lihat, tapi mungkin akan lebih pas lagi kalau tercatat. Silakan, ini dia cara membuat dari four cheese potato roll. Sambil menunggu yang sudah masuk di dalam oven. Panas, ternyata. Dua kali kena. Oke. Ini sekarang kita singkirkan, kalau mendengarkan suara kita. Nah, kita sudah menyiapkan yang ready to eat. Yang itu. Tada. Oke, sambil menunggu teman-teman untuk mencatat dan juga di screen capture aja pakai smartphone-nya. Berapa lama tadi, kira-kira? 15 sampai 20 menit. Hasilnya akan seperti ini, bola. Di atasnya bisa kita parutin cheese lagi, Ben. Dan di dalamnya juga bisa kita taruh mozzarella. Nah, setelah ini kita atasnya bisa taruh mozzarella juga, Ben. Di atasnya ini ya? Jadi, nanti dikena hit dari bawahnya. Ya, atau di tengahnya juga boleh. Tengahnya atau di atasnya. Melting-melting gitu ya? Atau biasanya mau di torch gitu nggak? Nggak perlu ya? Ternyinya rusak di bagian sini. Bisa, bisa juga. Bisa juga ya? Oke, ini sudah ready untuk kita santap belum? Udah, sekarang mau nyobain? Mau dong, harus dicoba. Mau pakai gergaji ini tadi boleh? Sama garpu boleh? Oke. Garpunya agak imut, Ben. Garpunya, garpu sesuai dengan saya ya, imut. Saya suka bagian ujungnya. Boleh. Karena dia akan berkumpul crispy-crispy dan kering-keringnya. Bener kan gini ya? Betul. Coba deh, mungkin karena saya penikmat, mungkin lebih pas yang motong adalah syafes sendiri. Ini untuk nyicip. Nah, lebih crispy yang paling pinggiran nih, Ben. Iya, yang paling crispy-crispy itu tuh. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Layer di dalamnya. Bagian luarnya potato. Ada kejunya, sayurnya, jagungnya, tunanya. Sampai lapisan luarnya juga. See? Tuh. Baru sekarang kita coba nih. Silahkan coba. Saya juga mau nyobain. Tuh, semua di sini juga sudah mulai menahan ludah. Nah, kalau ini saya sudah taruh itu juga nih, Ben. Apa? Masalara cheese. Jadi ada empat cheese. Ada padukan dari tuna. Best banget. Bagian luarnya tadi, sangat ditambahin keju lagi. Kentangnya tuh manis banget ya. Ini pada bagiannya tuh manis, eh, keju. Manis, bagian dalamnya seger karena ada tunanya. Bener, tunanya nggak karang seperti tuna. Ya, seperti daging. Seperti daging ayam ya, yang sudah dicincang. Dan kalau kalian beruntung, menggigit bagian jagungnya, itu kicknya di situ, jackpotnya dapet di situ. Tak. Dan ricotta cheese memang mendominasi. Jadi kayak kering dan soft dan manis dan kaya banget sih rasanya. Sesuai dengan namanya. Four cheese potato roll. Sangat royal berarti ini cheese ini di sini. Iya. Batrix. Terima kasih, Ben. Ah, kalah lagi. Hari ini saya ingin. Oke. Batrix, thank you banget. Oke, setelah jadah ini masih akan ada Shanas dan juga Twinda yang akan mengupas tuntas terkait HIV dan juga AIDS pada anak. So, tetap di Indonesia Morning Show. Kita akan lanjut makan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.